selamat menikmati semoga kalian selalu baik, selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah sebelum lanjut ke video, saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya dan oke, sebenarnya video sekarang itu adalah lanjutan dari video kemarin yang tentang pindah majikan ya guys mungkin kalian ada yang pernah melihat video aku yang kemarin yang tentang soal pindah majikan sekarang saya mau bercerita kembali atau meneruskan ceritanya ya guys jadi ceritanya itu gini ya guys banyak temen saya terutama yang masih di Indonesia yang berkeinginan untuk merantau ke luar negeri dan juga ada beberapa temen subscriber saya yang menanyakan kerja di luar negeri satu kontrak itu dapat apa sih dan di video kali ini saya mau menjelaskannya ya guys itu pengalaman pribadi saya bukan bermaksud untuk pamer atau gimana hanya ingin menginspirasi saja untuk para muda mudi mungkin yang yang berkeinginan untuk merantau ke luar negeri ya ini sebagai gambaran saja ya guys juga semuanya itu tergantung pada kita pada kita sendiri ya guys soal sekarang ini kan aku kontrak baru ya guys kalau yang pekerjaan yang kemarin itu aku 3 tahun kontrak 3 tahun finish kontrak dalam 1 majikan kerja 3 tahun dalam 1 majikan di Taiwan itu dapat apa sih ya guys kalau saya ya guys dalam waktu 3 tahun yang kemarin dan yang anggap saja itu 2 tahun lebih ya guys soalnya kalau yang pertama kali datang ke luar negeri itu masih banyak potongan banget guys kalau waktu dulu aku tuh 7 bulan 7 bulan itu aku ke potong agency ya paling sisanya itu paling dapat dikit banget ya paling 1 bulannya itu paling dapat 2 jutaan lah ya guys dan paling ya ini gaji selama aku 2 tahun lebih lah ya di Taiwan itu dapat apa sih ya guys ya alhamdulillah banget ya guys selama saya kerja 2 tahun lebih di Taiwan aku dapat aku bisa membeli tanah tanah ya sebenarnya sih gak ada gak ada niatan sebelumnya ya gak ada niatan 1 kontrakan itu untuk membeli tanah tapi berhubung ya kalau aku kan setiap bulannya kan aku uang aku kasih ke ibu saya kan nah alhamdulillah banget ibu saya itu amanah banget bener-bener menjaga uang anaknya hebatnya uang anak itu hak anak gitu kan nah terus ada tetangga saya yang menawarkannya kebetulan itu dalam 1 RT lah ya 1 desa lah itu menawarkan tanah dan ditawarkan langsung kepada keluarga saya ya alhamdulillah aku ada uang terus aku bayar sebenarnya sih gak ada gak ada niatan ya guys untuk 1 kontrakan itu beli tanah ya tapi ya berhubung ada yang jual ya alhamdulillah aku ada uang dan alhamdulillah bisa membeli tanah hanya tanah ya selama 3 tahun hanya tanah ya kalau untuk saya ya sebagai pekerjaan sebagai PRT bisa membeli tanah ya guys itu dengan harga yang menurut saya itu lumayan fantastik banget ya harganya ya kalau sendirilah harga tanah ya guys ya cuma tanah sih ya guys ya ada sih sawah tapi tidak beli menggadai seperti itulah guys hasil kerja saya 3 tahun di sawah itu bisa membeli tanah ya dan ukuran berapanya simak videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah menonton video aku semudah-mudahan video saya ini bisa menginspirasi kepada muda mudi yang mungkin di rumah itu masih nganggur ya gak ada salahnya itu untuk yang berkeinginan untuk merantau ke luar negeri ya seperti itu gambarannya tapi semua itu juga tergantung pada kita kita bisa menjaga uangnya Atau mengelola uangnya atau tidak Kalau kita disini boroh juga Nggak nyamin guys jika Tuhan bisa Memberi tanah Jika video ini bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga kita menjadi orang yang sukses Salam sukses Salam nyanyain deh Bye bye Sampai jumpa